Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan tetaplah bersama kami. Informasi ketika melakukan penyelidikan terkait curanmor. CH berhasil ditangkap lantaran tim opstal mendapatkan informasi bahwa CH bersama motor yang diduga kuat merupakan hasil curian ada di sekitar perumnas 2. Respon informasi tersebut, tim langsung ke TKP dan membekuk CH. Kasus curanmor kedua, tim berhasil membekuk pelaku berinisial PA sejak 11 Juni 2024 melalui jaringan di sekitar Kamualker Distrik Herab. Dari hasil pemeriksaan awal, PA diduga kuat merupakan spesialis pelaku curanmor yang sering beroperasi di seputaran kota Jayapura. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Atas perbuatan kedua pelaku, dikenakan pasal pencurian 363 KUAB, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Masih kami kembangkan terkait dengan apakah mereka masih di dalam kelompok atau... Kedua motor yang berhasil diamankan kemudian diserahkan ke masing-masing pemilik motor. Para pemilik motor mengapresiasi kinerja anggota kepolisian. Terima kasih Bapak yang terhormat Bapak Kapolsek Heram, Bapak Ik, dan juga saya hormati Bapak Kapolresta Kota Jayapura untuk kinerja yang sangat luar biasa. Sehingga motor yang kami, motor ini saya tidak buat laporan, izin. Jadi ini memang ditemukan berdasarkan memang murni kerja dari polisi yang sangat luar biasa. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi. Karena dengan demikian, tingkat diperkai kami sebagai masyarakat kepada polisi bisa bertambah. Terima kasih banyak, Bapak Pulau Polisi yang hebat. Polsek Heram telah mengamankan tujuh motor, di mana dua motor berdasarkan laporan polisi, sementara lima motor lainnya merupakan hasil operasi di lapangan. Fredino Boba, Aini Syepura melaporkan. Selamat menikmati.